Berikut ini cara mengaktifkan ICTOT di HP Vivo Jadi ICTOT ini fungsinya membuat pintasan aplikasi yang sering kalian gunakan Dan ini juga bisa kalian klik dua kali seperti ini teman-teman Nah seperti ini dia langsung screenshot Nah untuk mengaktifkan ICTOT di HP Vivo ini Caranya cukup mudah sekali Kalian bisa langsung ke pengaturan sebelah sini Nah di bagian ini kalian scroll saja ke paling bawah Gak bawah-bawah seru sih teman-teman ya Di bagian tengah Di sini ada pintasan dan aksesibilitas Ini kalian klik saja Selanjutnya di sini akan muncul menu namanya sentuhan mudah Sentuhan mudah ini kalian klik Di sini untuk mengaktifkan ICTOT di HP Vivo Sentuhan mudahnya ini bisa kalian aktifkan Untuk mematikan ya kalian klik saja seperti ini ICTOTnya akan hilang Untuk mengaktifkan kalian centang biru seperti ini Dan ICTOT ini sudah muncul dan di sini kalian bisa custom teman-teman ya Klik di bagian personalisasi tampilan Nah tampilan defaultnya kan terus seperti ini Nah ini tampilan defaultnya Nah di sini kalian bisa ubah seperti ini Tergantung selera kalian Kalau sudah dirasa pas kalian pilih terapkan Di sini juga kalian bisa custom menunya Klik di bagian custom menu Nah aplikasi yang akan ditampilkan di ICTOT itu apa saja Di sini kalian bisa tambahkan Klik gambar tambah Selanjutnya di sini cari aplikasi yang sering kalian gunakan Sebagai contoh kita akan tambahkan Whatsapp ya teman-teman ya Whatsapp atau apa sini ya Semul saja Nah setelah itu kalau sudah kita klik selesai Secara otomatis di sini ICTOTnya akan muncul aplikasi semul Nah seperti ini teman-teman ya Selanjutnya di sini kalian bisa custom ketuk dua kalinya Jika ICTOTnya ini kalian ketuk dua kali Seperti ini ya Kalian pilih ketuk dua kali Nah di sini ada aktivitas jika ICTOTnya itu kalian ketuk dua kali Sebagai contoh kita pilih perekaman layar Jadi nanti ketika ICTOTnya itu di klik dua kali Dia akan secara otomatis merekam layar HP kalian Tetapi jika kalian pilih yang tangkapan layar ini Nanti ketika ICTOTnya itu kalian klik dua kali Dia akan men-screenshot Kita akan coba ya teman-teman ya Kita keluarkan dulu dan kita klik dua kali Nah secara otomatis dia akan screenshot Dan kita akan coba untuk perekam layar Nah seperti ini kita akan klik dua kali di bagian ICTOTnya Nah secara otomatis dia akan merekam layar Untuk mematikan kalian klik saja seperti ini Perekam layarnya dia akan mati teman-teman Jadi cukup mudah sekali untuk mengaktifkan ICTOT di HP Vivo Udah gitu aja video saya kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa di like dan di subscribe channel ini Supaya teman-teman tidak ketinggalan Video-video terbaru dari kami berikutnya Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax